ini ada karimun berguna air bunyi tuh di mana mas? di area bawah jadi disana kan pinion dampeg itu kan mereka selalu bersinggungan ada dari selalu bersinggungan itu kan pasti Assalamualaikum Mas Arni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat APD gimana kabarnya Pak? sore menjelang maghrib dan malam malam udah hampir pulang Pak Mas Arni kemarin kita banyak membahas tentang mesin kasar ayo kita kembali ke kaki-kaki Pak kita lagi ngerjain karimun Pak benar, tadi saya lihat ada yang bentuknya lain sendiri punya saudara Pak punya saudara ini ada karimun berguna air dia keluarnya lalu ketika dia jalan lewatin jalan keriting bunyi tuh di mana mas? di area bawah jadi ternyata ketika kita cek kemudian diangkat lalu dipukul-pukul di area ini ya tirut sebelah kiri ya mobil kita angkat tirut sebelah kirinya kita pukul nah itu suaranya klik 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 itu adalah suara yang terjadi ketika dia melewati polisi tidur kemudian timbul bunyi nah setelah kita cek ternyata disana ada yang jual busing racknya Pak Tovek saya cari-cari searching di toko online ternyata didapat harganya Rp109.000 Rp109.000 nah itu udah termasuk ongkir sampai sini itu asli? kalau dari kemasannya Suzuki Jenwin jadi kita pakaikan itu kita buka setelah dibuka ternyata memang dia udah kempes karena bahannya terbuat dari plastik Pak Tovek karena memang kebanyakan busing-busing yang bahannya dari plastik dia memang untuk pencengkeramannya kuat tetapi dia tidak seawet yang model teflon kalau untuk teflon kan dia kan terlalu keras ya kalau ini dia lebih lunak enaknya kalau lebih lunak itu dia lebih senyap maksudnya tidak terlalu terasa ketika terjadi melewati jalan keriting di steering itu tidak terlalu terasa ketukannya ya gitu Pak Tovek nah ini langsung kita ganti kita ganti busingnya itu barangnya kayak gimana ya nah ini Pak Tovek untuk kemasannya seperti ini kemudian barangnya ini nah ini barangnya ini dia sudah aus di sisi tengahnya jadi ketika rack itu dia masuk di sini kemudian di sini kan ada tirut ya nah tirutnya itu kita pukul pakai yang menggunakan tangan saja itu sudah terdengar suara klak-klak-klak-klak karena dia kondisinya racknya itu dia goyang jadi nggak perlu menunggu sampai kena terasa di setir Mas? iya nggak perlu menunggu ketika dia sudah terdengar bunyi ya lebih nyamannya segera dilakukan penggantian ini kayak gitu kalau untuk penggantian ini dia kita harga partnya itu Rp19.000 kemudian untuk proses ini ya proses bongkar pasang rack stairnya di kita Rp700.000 Mas Hardy, apa sih perbedaan dengan mobil-mobil Nissan pada saat mengerjakan? sebenarnya sama, hanya saja untuk model ini dia kan tidak dilengkapi link stabilizer ya biasanya kan di antara shock sama betul-betul apa namanya member itu dia ada ini mirip-mirip dengan Nissan March pak oh mirip Nissan March jadi memang benar-benar konstruksinya itu mirip hanya member lower arm kemudian di atasnya ada rack steering nah untuk tipe-tipe ini memang karena dia nggak ada stabilizer pak itu yang lebih cepat kena itu busing lower arm dan busing rack karena di sana dia tidak dibantu stabilizer untuk menahan menahan jadi ketika mobil belok itu kan dia armnya yang main arm dan rack yang main tapi kalau stabilizer itu mereka ada satu lagi pegangan yaitu stabilizer dan mobil lebih stabil kalau ada stabilisernya kalau untuk yang tipe-tipe ini kan dia kan agak ketika belok itu dia agak ini ya terasa banget bantingannya begitu juga kan polisi tidur seperti itu tadi yang Mas sampaikan untuk ngecek busing rack ya itu kan salah satu yang baru ya karena kemarin kan kasusnya itu suaranya muncul sampai ke dengaran di setir ya Mas ya ya betul-betul kalau ini dia memang suaranya mirip-mirip kayak ini pak pen kaliper yang bunyi apa bedanya Mas suaranya? ya sebenarnya sama suaranya yang ditimbulkan sama hanya saja untuk proses pengecekannya kan kalau untuk pen kaliper kita memukul roda oke rodanya kita pukul untuk simulasi ya untuk simulasi ketika dia kena jalan yang tidak rata roda yang kita pukul dia akan bunyi klak-klak tapi kalau ini nanti roda dipukul aman tidak bunyi tapi ketika ini pak nah disini ada tirut ya oh tirut ini nah tirut ini kita coba pasang nah ketika sini dipukul oh seperti itu nah disini terdengar suara klak-klak-klak-klak-klak ilmu baru kawan-kawan ini cara ngecek rekstir ya ya itu untuk busing-busing rekstir umumnya ketika dia berbahan dari plastik kemudian lewatin jalan keriting ya umumnya itu dia suaranya itu sangat keras sekali makanya itu busing ininya busing rekstirnya tapi kalau misalnya kita pukul busing rekstirnya ini dia tidak bunyi permasalahnya bukan di rekstirnya atau mungkin kalau misalnya dia pemilik pekaya misalnya ngerasain kadang kan ketutup kaliper misalnya kalipernya sudah kita perbaiki terus masih ada ngerasain bunyi yang sama maka itu bisa jadi dari setelan reknya kayak gitu itu juga bisa rek bisa di-stir juga berarti? bisa, rekstir itu bisa di-stir gunanya apa mas? stir apa itu maksudnya? itu antara pinion sama reknya pak jadi disana kan pinion dan rek itu kan mereka selalu bersinggungan betul bersinggungan dari selalu bersinggungan itu kan pasti ada kausan nah untuk kausan yang masih bisa ditoleransi itu masih bisa di-stir misalnya stir juga terlalu berat misalnya karena mungkin celahnya terlalu gapnya terlalu rapat itu juga bisa dikendorkan untuk di-stir tapi efek dari pengendoran ini kalau dia vaseline-nya kering dia akan bunyi nah pada saat kita membongkar ini sudah lama lah apakah vaseline yang ada di dalam itu mempengaruhi? tentu, ketika vaseline dia semakin lama semakin kering itu akan berpengaruh kepada kausan pinion dan rek termasuk juga untuk busing sebelah kiri makanya tadi ketika kita membuka busing itu disana dia ada sejenis kayak vaseline saya buka ulang oke nah ini dia kan ada kayak vaseline ya ada vaseline nah kayak gitu ketika dia vaseline ini kering malah-malah kan menjadi aus oke Mas Hardy kalau seandainya vaseline ini sudah mulai mengering dan belum ada kebocoran atau kalau dia vaseline ini mengering pasti dia bunyi? atau gimana? ketika vaseline mengering dia akan menjadikan jadi gini Pak di antara rek sama pinion itu kan ada gap ya ada antara dua pertahunan itu ada jarak ketika jarak tersebut di antara salah satu fungsi vaseline itu adalah juga merapatkan Pak oh iya betul kayak oli lah ya iya benar di vaseline juga merapatkan terlebih dia bentuknya gemuk betul nah itu kalau dia misalnya dia kering saja maka fungsional merapatkannya itu menjadi berkurang oke sehingga dia terasa oblak makanya ketika pembawa kendaraan kurang nyaman dengan kendaraannya sebuah di cek dulu vaseline gitu atau mungkin sudah dilakukan perbaikan juga bisa Pak sudah dilakukan perbaikan ngelewati jalan yang rusak parah nah itu secara jarak yang panjang itu itu juga bisa mempengaruhi setelan itu tadi oh setelan atau menambah gap ya oke antara pinion dan juga gearnya karena kalau pinion dan juga gearnya sudah gapnya sudah terlalu banyak maka dia si reknya akan goyang rek goyang ini ini akan mengagulatkan busingnya busingnya itu menjadi apa namanya terlalu lebar ya melebar terlebih terlebih kalau dia kena benturan kenapa gak dimodifikasi ya di dalam di rumah di rumah rek itu dibuat semacam bisa ngisi gemuk oh ya tentu ada plus minusnya Pak kalau misalnya misalnya dimodifikasi bisa buat ngisi gemuk pertama dia tentunya bisa menjadi karat misalnya gini tempat pengisian itu itu kan kalau di bawah kan sering terkena air kotoran ketika dia misalnya bentuknya adalah baut nah itu kalau bautnya gak macet kalau misalnya udah kena air pasti dia akan menjadi macet malah gak bisa dibuka itu minusnya ya itu minusnya ya air bisa masuk ke dalam air bisa masuk ke dalam muncul karatan muncul karatan terus minusnya kayak gitu ya plusnya kita bisa ngisi gemuk iya tanpa harus gemukar iya baik nah Mas Hardy pertanyaannya nih kalau sudah diganti oleh Mas Anang udah diganti pusing apa namanya pusing pusing rekstir nah itu kalau masih bunyi apalah gitu yang oke tentunya sesuatu itu memiliki batas umur Pak oke pertama mungkin dia bisa saja karena setelanya jadi ketika dia bisa dibetulin kemudian dites terkena jalan keriting lagi kemudian bunyi lagi bisa jadi setelanya kurang kenceng hanya setelanya bisa jadi juga karena memang kondisi reknya udah gak bisa ketolong tentunya kayak gitu ketika kita ngecek kita bisa melihat ya Pak kondisinya dia masih bisa tertolong atau enggak tapi kalau misalnya dia sudah gak bisa tertolong ya meskipun udah diganti busing ya tetap bunyi maka itu harus diganti komplet rack steering mas jari mas jari untuk harga yang seperti ini punyanya mars itu berapa oke kalau punya nissan mars lebih murah Pak sekitar 90 ribuan itu asli asli kalau yang ini dia 108 ribu punya nissan harganya 90 ribu seluruh tapi mungkin karena saya membelinya di toko online ya mungkin kalau saya membelinya diger beda beda ya oke baik terima kasih mas jari semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh